Hai nanti setelah dia tidak ada barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu mana saja ada yang dulu dia pakai waktu sholat dimana dia dulu sering duduk bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan dunia kesehatan tempat dia nunggu tempat dia nunggu makan kacang sambil minum tidur kodis itu bisa menghilangkan di Quran yang dia baca di lengkap dengan Rehal ya bangun kotor malam kau bentang sajadah duduk kau disitu kau buka Quran yang dia baca dulu hilang rindu tapi setelah dia tak ada makanya mumpung dia masih ada ciumlah tangan peluklah pada cium kalau kau ada duit tak bisa karena cari makan jauh Ustadz mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari apa boleh buat memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang Allah tidak marah tapi kalau kau mampu kirimlah siapa orang yang kira-kira bisa digaji dibayar untuk memasakkan dia di rumah berkirim karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya sebanyak apapun kosipan tak ada rasanya lagi hampa dari gunanya maka mumpung dia masih ada idul fitri paksa-paksakanlah pulang mahal tiket pesawat tabunglah telpon masih ada dia menyambut telponmu berikan HP yang kira-kira lama dia pakai tinggalkan mak ini chargernya ini handphonenya ini baterainya persiapan kalau rusak pasangkan di sini nanti kalau aku telpon telpon sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada selagi dia masih ada senangkan hati kirimkanlah kain kain itu tidak akan dia pakai tapi Insyaallah menyenangkan hati dia ketika hatinya lapang lapang rezeki ketika hatinya senang senang tapi kalau sudah hatinya sempit meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telpon disitulah awal azab Allah хороший vis纜 Aluf // alhamdulillah Al-Rahmanul Rahim 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 Ampunkan posa kami Wali Aba'ina Ayah kami Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas Uli baiknya Wali Ummah Adina umat kami 9 bulan 10 hari kami di kandung 2 tahun kami mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas tak dapat kami balas kebaikannya, sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang panah ini tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah, kalau dia masih hidup sahih, jasadaha, sihatkan badannya, kawwi imanaha kuatkan imannya Allah mazukhal istiqamata berikan dia istiqamah dalam iman kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya Ya Allah Nawir qabraha terangkah makam Ya Allah Allah maja'al qabraha radhatan bin riadil jinan jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman syurga Lata ja'al qabraha hufratan bin hufratin nira jangan jadikan kuburnya salah satu dari loh baklulaka Ya Allah Allah maja'al abana anabarina liwalidin jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa Ya Allah rabbana zalamna ampuh sana kami sudah banyak buat silap salah dan dosa wa'ilam taufirlana kalau kau tidak mengampuni dosa kami wa'ilam taufirlana kalau kau tidak merahmati kami lana kunat namilal khasirin sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi Allah maja'alna minat tawabin jadikan kami orang yang bertawabat di bulan mulia ini Allah maja'alna minal mutatahirin jadikan kami orang yang mensucikan hati wa'ilam min ibadika salihin jadikan kami hamba-hambam yang salih Allah maja'al akhira kala minain dan tihai ajalina kalau ajal kami sampai malekal maut tiba mencabut nyawa kami jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w kalimat tuhaqin alaiha nahya dengan itu kami hidup wa'alaiha namutu dengan itu kami mati wa bihanu wa'asul dengan itu kami nanti akan dibakitkan diberitahkan Rabbana atina fiturnia hasana wabila surati hasana wa'lata ban'ar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah Terima kasih.